Intro Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI meminta agar tayangan proses pernikahan aktor Rizky Belar dan penyanyi Lesti Kejora disiarkan dengan edukatif dan memperhatikan hak masyarakat. Rencananya, rangkaian acara pernikahan Rizky dan Lesti itu akan tayang dengan total durasi 11,5 jam di salah satu TV nasional. Bukan hanya sekedar menampilkan syaran lamaran, pernikahan atau muatan yang sejenisnya, namun juga memberikan perspektif yang lebih edukatif dan menghibur bagi masyarakat, kata Komisioner KPI Pusat Mima Susanti kepada salah satu wartawan Indonesia. Rencananya, proses pernikahan Rizky dan Lesti akan berlangsung pada hari Minggu, 4 Juli 2021 di Antevi. Dorasi tayang selama 11,5 jam itu meliputi pengajian dan acara adat. Memperhatikan dorasi tayang juga menjadi penting agar hak masyarakat untuk mendapatkan keragaman konten program sarang di televisi dapat terwujud, tutur Mima. KPI menyatakan belum bisa menindaklanjuti searan yang belum ditayangkan di TV, sehingga hanya bisa mengimbau agar tayangan tersebut edukatif. KPI baru dapat menindaklanjuti suatu program, acara setelah terdapat laporan dari masyarakat. KPI Pusat melakukan pengawasan setelah acara ini tayang, kalau itu belum tayang itu bukan WW Nang KPI, kata Komisioner KPI Pusat lainnya. Eksekutif produser Antevi alias Leonardo membeberkan bahwa proses hijab kabur Lesti dan Rizky Bilar akan berlangsung secara live dengan durasi 11,5 jam. Jadi total durasi acara searan langsung yang 4 Juli itu 11,5 jam, ungkap elias Leonardo. Kendati berlangsung selama 11,5 jam, elias Leonardo mengatakan bahwa acara bertajuk cinta abadi Lestar ini akan menampilkan nilai-nilai positif. Salah satunya dengan menampilkan konsep pernikahan budaya minang kabur. Kami menindakberatkan acara itu adalah adat Minang. Jadi di sini akan banyak acara adat, Bilar akan diadatkan secara Minang. Artinya dari bujang lepas keluarga dan akan memulai keluarga baru, ujar elias Leonardo. Selain Lesti Kejora dan Rizky Bilar, konsep pernikahan yang disiarkan secara langsung di TV nasional juga pernah dibawakan oleh beberapa selebritis Indonesia. Seperti pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Kala itu, pernikahan pasangan suami istri ini disiarkan langsung di sejaran milik publik. Acara pernikahan Atta Halilintar dan Aurel juga dihadiri sejari publik figur mulai dari Maya Estianti hingga Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.